Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman-teman di pagi kali ini melihat salah satu kegiatan ya menulis kaligrafik itu untuk latihannya kita biasanya menggunakan kertas hps-a3 ya tidak disini biasanya A3 ini ukurannya lebih besar sehingga lebih luasnya misalkan seperti ini kita menggunakan kalam berukuran sekitar 5 mili ya 5 mili kita mencoba menulis sopahkul khair selamat pagi menggunakan kalam seperti ini buatan dari mcframe kaligrafi ini karya santri kalam untuk menulisnya dan ini sangat mencoba oke bisa ulang-ulang gampang ini menggunakan apa namanya kita punya warna hitam karena titanya banyak ada warna hitam hijau merah juga ada kalau tinta berwarna itu biasanya digunakan untuk dalam bidang lomba lomba kaligrafi naskah ya naskah pilihan kalau naskah wajib itu biasanya merah hitam kalau naskah hijau merah itu kemudian naskah pilihan biru dalam naskah terbuat dari kayu kemudian bertambah menulis kaligrafi ini sedang menulis kaligrafi ya perlu ketelitian kalau kaligrafi Hai karena apa perlu ketelitian karena kaligrafi itu cukup apa namanya perlu latihan yang sangat terus-menerus guna memperhaluskan tulisannya hai 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 nah kaligrafi ini yaitu kaligrafi jenisnya Sulus ya Sulus seperti ini ya Sulus nah itu dia proses latihan salah satunya membuat sobatul khair selamat pagi ya guna meningkatkan kehalusan tulisan bersama apuan yang sebentar lagi akan mengikuti MTK Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang cabang kaligrafi mushaf ya itu sekian saja ya semoga bermanfaat walaupun fikir aku menarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh